Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Membiasakan diri menaati aturan di sekolah 2. Menuliskan aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah Bacalah dan pahami buku siswa tema 6, subtema 2, halaman 55-57, 84-86, dan 95-98 Sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi kita hari ini Materinya adalah membiasakan diri menaati aturan di sekolah Anak-anak, kita harus membiasakan menaati aturan di sekolah Kita sudah mempelajari bermacam-macam aturan di sekolah Masih ingatkah kalian aturan di sekolah apa saja? 1. Datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi 2. Memberi salam kepada guru saat berpapasan 3. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 4. Belajar di sekolah dengan tenang dan tertib 5. Bertanya dengan santun jika ada pelajaran yang belum dipahami 6. Menyelesaikan tugas dari guru dengan tepat waktu Aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah Tadi Pak Guru sudah menjelaskan aturan ketika berada di lingkungan sekolah Aturan atau tata tertib yang ada di sekolah Sekarang Pak Guru akan menjelaskan aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah Kita harus mematuhi aturan saat mengikuti pelajaran Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran di sekolah Hal yang boleh dilakukan harus dilaksanakan dengan tertib Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan harus kita hindari Ketika ada teman yang melanggar aturan Maka kita harus menegur atau menasehati Perhatikan tabel berikut ini Hal yang boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran Mencatat penjelasan guru Bertanya kepada guru jika belum paham Alasan boleh melakukan Mencatat penjelasan guru karena Membantu mengingat dan memahami pelajaran Bertanya kepada guru jika belum paham Itu untuk memudahkan kegiatan belajar Kemudian hal yang boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran Membaca buku pelajaran dan buku pendukung Alasan boleh melakukannya adalah Menambah wawasan dan pengetahuan siswa Kemudian berdiskusi saat mengerjakan tugas sekolah Alasan boleh melakukan tugas selesai dengan baik dalam waktu singkat Kemudian menggunakan buku sekolah dan alat olahraga Alasannya boleh melakukan merupakan haknya siswa Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran Mengajak bicara siswa lain saat mengikuti pelajaran Alasan tidak boleh melakukan karena mengganggu konsentrasi siswa lain saat belajar Kemudian diam saja meskipun tidak memahami suatu pelajaran Kenapa tidak boleh melakukan? Karena tertinggal dan tidak memahami pelajaran Kemudian makan saat mengikuti pelajaran Nah ini tidak boleh dilakukan Kenapa alasannya tidak boleh dilakukan? Karena mengganggu konsentrasi saat belajar Kemudian berdiskusi saat mengerjakan tugas individu Nah ini tidak boleh dilakukan Alasannya tidak dapat mengerjakan tugas secara mandiri Kemudian membawa pulang buku sekolah dan alat olahraga tanpa izin Nah ini tidak boleh dilakukan Alasannya apa? Fasilitas sekolah akan habis dan termasuk tindakan mencuri Sekarang aturan di perpustakaan Di sekolah ada tempat untuk membaca berbagai macam buku yaitu di perpustakaan Perpustakaan sekolah memiliki aturan yang harus dipatuhi Mari cermati aturan di perpustakaan berikut ini Nah ini beberapa aturan-aturan di perpustakaan Aturan perpustakaan ya kalian baca sendiri ya ini ya menjelasannya ya Aturan-aturan perpustakaan, tata cara pembicaraan buku, tata cara pengambilan buku Nah itu anak-anak Aturan yang ada di sekolah, aturan atau tata tertib sekolah Kemudian aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah Kemudian aturan di perpustakaan Nah Kalian sudah tahu ya Apa itu aturan-aturan Aturan-aturan di sekolah Kemudian aturan-aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah Ya kan Kalian pasti sudah tahu Nanti pak guru akan memberikan video Terkait dengan hal-hal yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah Nanti pak guru simak ya videonya Nanti kalian simak ya videonya yang dikirim oleh pak guru Sekian dari saya Sekian dari saya Dari pak guru ada salah katanya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!